Gimana Pak? Baru pertama atau udah? Berapa kali ke sini? Ya elah, baru aja masuk udah di wawancara. Ini namanya hewan apa Pak? Kadal jomblo dotil. Jomblo dotil katanya. Karena dia sendiri menghadap ke ruang masuk. Jomblo saurus. Beruntosaurus. Bagus sekali ini kulitnya. Ini dari karet kulitnya. Kita sebelum masuk, kita harus sopan santun. Sopan santun itu orang Indonesia. Contohnya salah. Sium tangannya. Sudah ya, oke. Kita telanjutkan lagi percelaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat pagi masuk dirinian kita sekarang dimana sekarang? ini kita sebelum melanjutkan kegiatan kita ke tempat-tempat yang sangat menarik nanti kita harus berdoa dulu biar nanti selamat sampai di tujuan ya oke sekarang foto bersama suster oke ya ada cek riset jangan lupa ya jangan di skip ya oke selamat pagi sekarang kita sudah sampai di gua Maria kanak-kanak Yesus Praha masih di kota batu kemudian kita nanti akan doa rusario bersama dengan teman-teman yang lain setelah ini kita akan kunjungan kita lanjutkan untuk berbelanja bersama suster juga terima kasih selamat pagi selamat pagi masuk dirinya yang sangat-sangat budiman nah ini kita akan sedikit refreshing setelah kita dua hari itu berdoa terus sekarang kita sudah sampai di Jatimpak yang ketiga nah disini kita akan mulai untuk mendaftarkan ini tiketnya sudah dapet tiketnya kita sudah dapet kita langsung akan review-review sedikit nah disini sangat tuas sekali ternyata ini terbesar di Asia yang pertama ya untuk dinom mallnya dinom parkingnya itu sangat-sangat besar sekali ya ini 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 bapak-bapak dari masjid guru guru masjid ini sudah mulai bagaimana pak kesannya kita sudah sampai disini ini setiap gedungnya pertama itu bagaimana? seru seruan di parkiran seru bapak tentang gedung ini bagaimana? ah biasa rumah saya lebih besar daripada ini biasa saja oh rumahnya lebih besar dari ini ini tapi gak pernah dibersihin kebun semua baik begitu saja langsung saja kita akan muter-muter dalam menggunakan wahana-wahana disini yang semuanya akan dicoba jadi tolong terus check this out ya jangan bosan-bosan untuk melihat youtube-youtube kita video-video yang sangat asik ini oke langsung aja oke kita ketemu lagi sekarang kita ada di namanya Legend jadi isinya tentang oh The Legend ya isinya tentang ya sejarah patung-patung orang yang sudah terkenal katanya seperti itu nah kita barusan keluar dari Dino Park tadi nah sekarang coba kita lihat ada apa isi dari The Legend gimana? Pak Ismoyo masih kuat ya kira-kira? aduh kalau masalah kuat tidaknya sih sedikit-sedikit lelah capek kakinya Dino Park itu antrinya banyak banget tapi bagus sih kalau ini gak antri kalau ini kita lihat yuk kita cek oke oke nah sekarang kita sedang bertemu dengan bapak-bapak presiden kita Bapak Jokowi kita akan mewawancarai bagaimana kesan-kesannya Pak Jokowi ketemu saya tapi bohong nah oke sekarang kita udah masuk ke dalam disini ada replika Bapak Presiden Habibie setelah Pak Arto tahun 1999 lihat replikanya banyak yang ingin berfoto sama dia oke ya kan mau diwawancarai pak ini replikanya Pak Habibie oke nah di sebelah sini kita lihat dua patung dari pewaris tahta kerajaan Inggris ada Pangeran William dan Kate Whittleton kita lihat ya mereka mendampingi saya disini duduk disini oke kita lanjutkan berikutnya sana nah di sisi sebelah sini kita lihat ada empat tokoh agama di dunia ada Paulus Janus Paulus II kemudian ada Bunda Teresa ya kita lihat patungnya kemudian di sebelah sana ada Dalai Lama pemimpin umat Buddha dunia kemudian di sebelah sana saya lupa ada ya Mahatma Gandhi nah ini Dalai Lama di sebelah sini ada Mahatma Gandhi kita lihat dia pemimpin revolusi India ya tahun 19 saya lupa ya 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 Satyagraha Suedesi satu lagi saya lupa nah ini namanya Mahatma Gandhi oke ya nah ini kalian pasti kenal siapa dia ya kelahiran Inggris pemain Manchester United pernah di Real Madrid dan LA Galaxy terakhir dia pensiun dari LA Galaxy siapa dia? ya David Beckham idola saya dulu ya nah sekarang saya seperti reporter kan kita sekarang ada di depan replika White House atau kediaman dari Presiden Amerika Serikat sekarang nah kita lihat di depan ada robot transformer juga ada Bumblebee saya nggak tahu maksudnya apa nah ini sepertinya kunjungan terakhir kita hari ini sampai jumpa lagi nanti di tempat selanjutnya setelah ini nanti kita akan berkunjung ke museum angkut ya Pak Tio ya oke yuk kita lanjutkan oke ini kunjungan terakhir kita kita sudah sampai di museum angkut di batu juga nah kira-kira apa nanti yang akan kita lihat di dalam nanti kita lihat bareng-bareng nah gimana Pak Ismoyo tadi katanya hilang tidak hilang sih saya bereksplore lebih ya jadi ingin tahu setiap betil patung-patungnya di 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 Jatim Park 3 tadi sangat bagus sekali oh gitu nah ini nih karena nggak ngomong-ngomong akhirnya ngilang sendiri ya disini pokoknya ini tempatnya luas loh Pak Is jangan kemana-mana ya sama saya terus oke terus jangan juga sama-sama kita terus juga ya ikuti terus sampai habis jangan di skip-skip oke oke siap yuk kita mulai dari sini nah kita sekarang sudah masuk coba kita lihat disini ada koleksi kendaraan roda 2 dari sepeda kemudian sepeda bermesin kemudian ada sepeda motor dari buatan Jerman, Inggris dan negara lain di Eropa kemudian kita lihat disini juga ada kendaraan rampat atau mobil kebanyakan sedan disini ya kemudian juga kita lihat yang tradisional juga ada ya ada kereta sepertinya kereta keraton tapi nggak tahu ini dari Indonesia atau dari luar negeri nah kita lihat nih ya ini mungkin kalian tahu ini sejarahnya kelas 12 didapatkan sebagai-bagian dari barter politik antara Presiden Sukarno dengan pemerintah USA untuk pembebasan agensi AE Alan Pope yang pesawatnya dibom dijatuhkan waktu pemberontahan PRRI Permesta ya kelas 12 pasti ingat ini oke kita lanjut helikopter ya ya sebagai untuk membebaskan Alan Pope bentar ada yang yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2 ada koleksi yang lain oke kita sekarang sudah di pesawat tapi ini hanya replika nah sebenarnya bekas pesawat nah nanti kita ada eh sepertinya mau sisalisasikannya tentang pesawat ini pesawat bekas presiden ya kita lihat replikanya ya nah ini akan dijelaskan oleh pegawai disini oke nah ini di dalam pesawat kepresidenan kita lihat sepertinya Pak Haruto dulu pernah memakai pesawat ini oke lanjut oke kita lanjut lagi sekarang kita keluar kita lihat eh sepertinya disini seperti suasana di Amerika Serikat ya ada mobil tahanan disini ya ada mobil mobil awas dari Amerika Serikat eh Chevrolet kemudian ini mobil tahanan sepertinya kita lanjut lagi di sebelah sini ada mobil merek Opel Playmode tahun 1948 warna hijau oke sekarang kita masuk lagi nah ini eh sangat capek sekali sangat luas dari tempatnya karena di dalam gedung ini juga ada alat transport dari berbagai negara tadi disana ada Inggris Perancis sekarang kita ada di koleksi mobil mobil Jerman ada Mercedes kemudian ya memang kalau dari Jerman eh kebanyakan adalah mobil Mercedes nah ayo ikut ya ya dan BMW juga nah ini motor BMW sebelum eh memproduksi kendaraan Roda 4 mereka memproduksi kendaraan Roda 2 biasa dipakai untuk Perang Dunia dulu Perang Dunia 1 nah ini ada Pak Arian ini ya namanya Pak Arian betul ini kenapa tertarik naik motor ini wah ini motor dari Jerman ini udah motor yang sangat lama ya sangat melegenda di Indonesia ini termasuk motor yang sangat melegenda besok nyari ya di Bogor ya besok saya di Bogor akan nyari terima kasih ayo lanjut lanjut oh siap natomiast new suffered ketapa 0 0 Sri pas